Terima kasih. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus mendorong desa-desa wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan badan usaha desa bersama tumbuh dan bangkit pasca pandemi. Yang telahnya dengan menyediakan aplikasi desa wisata Nusantara sebagai media promosi desa. Menurut Gus Halim, Sapan Akrab Abdul Halim Iskandar, melalui aplikasi tersebut wisatawan lokal maupun banca negara dalam lebih mudah mengakses informasi destinasi di sekitarnya. Informasi itu mencakup informasi akses, fasilitas, dan lainnya. Setidaknya terdapat 1.407 destinasi wisata-desa yang dikelola Bung Desa dan Bung Desa Bersama yang telah terdaftar dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Sejak semester awal terdapat 10 destinasi wisata yang ditetapkan sebagai desa wisata yang paling banyak disukai oleh masyarakat. Salah satunya adalah desa wisata Buton di Sulawesi Utara. Capaian ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Kedatir demikian, pemerintah diharuskan terus melakukan pengembangan dan inovasi. Menurutnya, desa wisata merupakan wujud community-based tourism yang sifatnya inklusif baik SDM maupun UMKM yang telah eksis. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.